Dan ini dilakukan pengujian salah satu jenis sensor lidar Jadi saya mengambil sensor lidar jenisnya yang TF mini Dari produsen benewak sehingga nanti dapat dianalisis kinerja serta karakteristinya Nah untuk berdua itu sepertinya ini berisi terkait dengan teori dasar Di sini ada pengertian lidar Lidar itu teknologi di mana prinsip kerjanya memanfaatkan sinar laser guna mengukur jarak dari suatu objek Dikatakan ini saya ambil dari jurnal terkait Itu mengatakan bahwa metode lidar merupakan teknologi yang efektif ketika digunakan untuk mengambil data berupa jarak dari suatu objek Jadi kebanyakan kan saat ini di pasaran itu menggunakan sensor ultrasonic Atau infrared yang biasa yang pakai Pakai yang kayak semacam bentuk led Di sini juga saya cantumkan terkait prinsip kerja dari sensor lidar itu memanfaatkan kecepatan cahaya atau pantulan dari sinar laser Untuk rumusnya seperti ini Nah untuk teori yang kedua itu Saya cantumkan penerapan dari sensor lidar secara umum Nah di sini baru saya cantumkan penelitian beberapa penelitian yang sudah dilakukan Terkait aplikasi atau penerapan dari sensor lidar Nah di sini ada yang untuk memintakan vegetasi tropis atau lahan Terus ada juga untuk kontrol ketinggian dari robot quadcopter atau drone Terus di sini ada juga terkait untuk robot ADV atau robot untuk menghindari halangan Terus ada juga yang memanfaatkan sensor lidar itu untuk menentukan kapasitas AC berapa pk Berapa pk-nya terkait luas ruangan Jadi menggunakan sensor lidar untuk menentukan luas ruangan Nah selain itu juga untuk mendeteksi gerak kolom itu dengan pesawat pada sistem 4K pesawat terbang Nah di sini model mengambil datanya itu dengan metode eksperimen Jadi nanti dicoba terkait penerapan kerjanya Nah selain itu juga ada dasar teori terkait pengukuran jarak Seperti yang sudah tertampil Di sini saya cantumkan pengertian pengukuran itu apa Terus Panjang atau jarak itu apa Terus untuk metode pengujiannya itu Menggunakan baterai lipo Nah saya tampilkan gambarnya Nah seperti ini itu Skema pengujian sensornya Jadi Di sini ada baterai Terus ada kontroller Ini Dan namanya ini menggunakan Arduino Karena yang simpel Terus yang di uji itu sensor Terus outputnya itu nanti berupa angka ditampilkan ke LCD Nah untuk alat ukur sebagai pembanding di sini itu Saya menggunakan meteran serta busur Nah untuk Nah Nah di sini eksperimennya Itu sensor lidar itu dicoba dengan berbagai jarak Kemudian diamati akurasinya Nah ini perjaban pertama Perjaban pertama itu terkait akurasi serta jarak maksimal Nah untuk yang Untuk yang kedua Selain menguji jarak serta akurasi maksimal yang dapat dibaca itu pengujian terkait warna Jadi nanti itu sensornya itu untuk menguji objek dengan beda warna Bisa merah, hijau, biru, warna putih serta warna hitam itu rancangnya Terus nanti efeknya bagaimana karena beda warna Apakah menimbulkan bergeseran di akurasinya atau tidak Selain itu Nanti terkait beda warna itu juga beda bahan permukaan Jadi bisa bahannya itu dari plastik Besi, kayu, kertas, serta kaca Selain yang terakhir itu Selain itu yang terakhir adalah Menguji dengan objek datar yang memiliki kemiringan Tentang kemiringan dari 10 derajat sampai 176 Jadi respon dari pantulannya nanti bagaimana Bila objeknya itu memiliki kemiringan yang berbeda Data yang diperlukan nanti rencananya akan dianalisis Dan disajikan dalam bentuk tampil maupun grafik Sehingga dapat menunjukkan informasi perbandingan dari masing-masing Untuk hasil dan pembahasan Masih kosong pusat amat disimpulan Jadi sesuai target yang disampaikan kemarin Jadi terkait pendahuluan Untuk selanjutnya Nanti masih dalam proses Nah ini untuk beberapa referensi yang Sudah saya gunakan untuk Pendahuluan dan dasar teori Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Terang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih Waalaikumsalam Ini pengujian sensor lidar ya Lidia sensor TNI lidar Untuk pengukuran jarak Tadi jurnal apa tadi mas JTT CNTTI Oh TTI ya Elektro Kalau anda Nanti mas asis mau Merut apa Sasarannya di jurnal ini CNTTI Mas asis nanti bisa Apa Membaca-baca Jurnal yang sudah Di apa Jurnal yang sudah masuk di itu Yang sudah dipapis di jurnal itu Jadi kan bisa melihat Oh seperti ini Karakteristiknya Ada nggak mas asis Ngambil dari jurnal Salah satu referensi tadi Anda ngambil dari jurnal CNTTI Belum Kalau bisa Kalau anda Memerujuk Sasarannya ke CNTTI Anda bisa menambahkan Di situ Anda Mencintasi salah satu Tulisan yang ada di jurnal CNTTI Itu nanti kan Reviewernya kan Oh berarti ini Memang mencermati Di jurnal CNTTI Jadi kalau bisa loh ya Ditambahkan tulisan yang Dari jurnal CNTTI Ini apakah Sudah cukup Untuk share screennya Ya Saya rasa Sudah cukup Saya tutup Terima kasih Jadi itu ada Apa Ada nilai tambahnya Kalau di review Kalau Tulisan anda itu Merujuk ke salah satu Artikel yang Dimuati CNTTI Saya lihat tadi banyak ya Itu referensi yang Anda Ambil Jadi Apa Menyebar Mulai dari pendaluan Ada Kemudian di Istilahnya kajian Teorinya ya Juga ada Ya Pas Arbardiansah Berarti Anda nanti Melakukan Uji coba itu ya Beberapa Permukaan Kemiringan Warna Itu nanti anda Buat Tabel Ya Buat tabel Bentuk tabel itu juga Perhatikan ya Bentuk tabelnya Cara penulisan Penyajian Tabel Anda perhatikan juga Seperti apa Di CNTTI Terus Perhatikan juga Maksimalnya Berapa Kan biasanya ada ya Maksimal Sekian halaman Itu di Perhatikan juga Ya Terima kasih Ya Saya rasa itu Untuk Mas Itu lagi Lagi aja Boleh Coba ya Tadi Bu Silahkan Sudah bisa Share Cek Ya Bisa Konsultasi langsung ke Ibu Boleh ya Bu Misalkan Minta Masukkan feedback Itu Konsultasi langsung Ke Bu Ini Bisa Bisa Oke Saya Satu Sebentar Sudah 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 Oke Baik Jadi Untuk Jurnal Yang Insya Allah Akan Saya Submit Saya Tuju Itu Publisher Ini Kinetic Itu Jurnal Dari UNM Nah Kinetic Ini Saya Cari Waktu itu Di Sinta Di Sinta Dua Dan Untuk Yang Kinetic Ini Ternyata Untuk Saat Ini Pakai Bahasa Inggris Semua Sehingga Ini Ya Saya Susun Bahasa Inggris Tapi Ini Dengan Bantuan Google Translate Tapi Ya Apa Namanya Kalau Saya Baca Insya Allah Sudah Agak Bagus Untuk Damernya Tapi Ini Saya Coba Untuk Apa Namanya Sebenarnya Kan Untuk Jurnal Yang Ini Itu Adalah Jurnal Yang Dulu Pernah Saya Buat Tapi Yang Ini Belum Saya Submit Waktu Itu Saya Masih Menggunakan Templatenya Apa Itu Elinfo Nah Namun Karena Dari Jurnal Yang Kinetic Itu Mencaratkan Untuk Bahasa Inggris Semua Nah Ini Saya Coba Saya Bahasa Inggris Seperti Itu Jadi Untuk Judulnya Adalah Desain And Implementation Of Smart Soldiers Station Based On Fuzzy Temperature Control System Seperti Itu Jadi Desain Dan Implementasi Dari Fuzzy Tempat Control Sistem Yang Diterapkan Ke Smart Soldiers Station Seperti Itu Terus Kemudian Untuk Sebenarnya Yang Bahasa Inggrisnya Saja Atau Yang Bahasa Indonesia Yang Terserah Anda Ya Mungkin Ya Saya Sambil Belajar Untuk Coba Menter Semakan Dengan Bahasa Inggris Nah Untuk Susunan Sendiri Untuk Di Jurnal Ini Adalah Introduction Terus Kemudian Research Method Terus Result And Discussion Terus Ada Ini Conclusion Terus Kemudian Ada Unlockment Acknowledgement Knowledgement Ada Revenge Oke Nah Untuk Yang Di Sebenarnya Ini Untuk Semuanya Sampun Untuk Hasil Pembahasan Terus Kemudian Sampai Ke hasil Ini Sudah Namun Ada Beberapa Bagian Yang Ini Memang Saya Tambah Saya Ada Perbaiki Yang Dari Ini Memang Belum Saya Publish Belum Belum Sehat Publish Jadi Rencananya Mau Publish Yang Kinetic Ini Dari Introduction Terlebih Dahulu Ini Kita Hokus Ke Introduction Jadi Yang Pertama Untuk Paragraf Pertama Ini Saya Menjelaskan Terkait Dengan Solder Station Jadi Solder Station Itu Adalah Solder Seperti Solder Biasa Soldering Aaron Yang Tapi Bedanya Adalah Di Solder Station Ini Yang Smart Solder Station Untuk Pengaturan Suhunya Bisa Secara Otomatis Untuk Menyesuaikan Atau Menyestabilkan Sesuai Dengan Suhu Yang Sudah Diatur Sesuai Setpoint Dan Mempunyai Station Untuk Tempat Handle Dari Solder Itu Solder Is The Main Tool In Soldering 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 Itu Adalah Alat Utama Dalam Melakukan Proses Soldering Sehingga Dalam Melakukan Ini Jadi Untuk Melakukan Soldering Itu Membutuhkan Soldering Yang Bagus Untuk Mendapatkan Hasil Solderan Yang Bagus Seperti Itu Terus Kemudian Masuk Ke Bagiannya Bagian Dari Smart Solder Station Nah Ini Secara Umum Dari Solder Station Tersebut Itu Mempunyai Elemen Pemanas Yaitu Menggunakan Keramik Heater Menggunakan Keramik Heater Yang Menggunakan Nickel Wire Menggunakan Kawat Nickel Dan Disitu Ada Temparatur Sensor Yang Menggunakan Jenis Type K Thermocopple Yang Menggunakan Thermocopple Tipe K Dan Dimana Tipe K Ini Komposisinya Menggunakan Nickel Dan Chromium Atau Nickel Dan Aluminium Yang Mampu Membaca Suhu Dengan Rentang Suhu Minus 27 Derajat Sampai Dengan 1372 Derajat Celcius Nah Seperti Itu Ini Penjelasan Terkait Dengan Kearah Dari Elemen Ya Elemen Dari Sudir Stations Terkebut Nah Terus Kemudian Di Paragraf Yang Ketiga Ini Baru Saya Mencoba Mencari Penelitian Yang Dia Apa Namanya Terkait Dengan Penggunaan Ya Penggunaan Sudir Stations Menggunakan Temperatur Kontrol Nah Disini Saya Mendapatkan Yang Pertama Ini Dari Kas Buk Oh Dan Buntai Kang Ini Dari Korea Selatan Ini Beliau Membuat Meneliti Research Terkait Dengan Temperatur Kontrol Menggunakan PID Kontrol Jadi Membuat Soldiers Stations Juga Tapi Menggunakan PID Kontrol Dan Hasilnya Di Soldering Sistem Can Result The Low Temperature Deviation Selisih Suhunya Itu Sangat Rendah Artinya Masih Ada Selisih Seperti Itu Untungnya Terus Kemudian Yang Kedua Ini Research Dari Wahyu Muldayani Dan Teman Teman Dimenggunakan Solder Ini Dia Menggunakan Solder Dengan Oven Dengan Sistem Oven Untuk Solder SMD Komponen Ini Menggunakan PID Juga Adaptive Tapi Menggunakan Adaptive PID Control Ini Mendapatkan Overshoot Overshoot Dari PID Adaptive Control Itu Sebesar 0,28% Yang mana Temperature Control Stabil Ini Perbandingannya Seperti itu Terus Kemudian Selanjutnya Itu Itu Baru 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 Ke Berarti Proses Soldering Nya Temperature Stability Of Soldering During Soldering Jadi Untuk Mendapatkan Hasil Yang Bagus Dan Yang Berkualitas Dan Tetap Menjaga Komponen Itu Dalam Kondisi Baik Itu Membutuhkan Solder Yang Stabil Suhunya Seperti itu Terus Kemudian Soldering Temperature Maximum Threshold Untuk Komponen Dengan Dometron Jadi Soldering Yang Mempunyai Perubahan Suhu Yang Sangat Signifikan Yang Yang Buruk Itu Dapat Merusak Komponen Yang Disolder Seperti itu Terus Kemudian Ini Jadi Ini Lebih Ke Alasannya Artinya Kenapa Membutuhkan Solder Dengan Temperature Yang Bagus Seperti itu Termasuk ini Dengan Beberapa Sumber Rujukan Terus Kemudian Ya Intinya Seperti itu Di paragraf Yang Ini Terus Kemudian Tadi Ini Mungkin Lebih Tepatnya Research Jadi Tujuan Dari Research Ini Nanti Untuk Mendesain Pasi Temperature Control With Fazimam Dhani Model Dan Implementation Smart Solder Station Jadi Implementasinya Pada Smart Solder Station Menggunakan Intercontroller Berbasis Arduino Nano R3 The Advantage Dari Kelebihan Dari Penelitian Ini Nantinya Harapannya Didapatkan Solder Station Yang Mempunyai 7 Mode Soldering Jadi 7 Tingkatan Seperti Itu Dalam Melakukan Soldering Seperti Itu Jadi Inti Dari Paragraf Introduction Seperti Itu Ini Introduction Ini Tentang Soldering Soldering Tadi Yang Sudah Ada Pakai PID Yang Sudah Dilakukan Pakai PID Nah Kenapa Ini Perlu Karena Tadi Perlu Temperatur Yang Stabil Supaya Komponen Itu Tetap Terjaga Baik Terus Ini Yang Tadi Saya Lihat Ada 7 Selection Jadi Itu Apakah Nanti Yang Dikembangkan Masa SIS Ini Dia Bisa Punya 7 Tingkatan Panas Atau Gimana Iya Betul Jadi Ini Yang Sudah Saya Lakukan Jadi Pertama Ini Dalam Bahasa Indonisannya Jadi Untuk Untuk Proses Soldering Itu Kan Ada Beberapa Parameter Yang Memang Membutuhkan Membutuhkan Suhu Yang Rendah Ada Yang Membutuhkan Suhu Yang Tinggi Seperti Itu Nah Disini Ada Untuk Set Point Ini Sebenarnya Ada Alasannya Juga Disini Di Bagian Pendahuluan Di Bagian Eh Bagian Ini Sebelum Nah Jadi Di Hasil Pembahasan Disini Memang Untuk Acuan Acuan Untuk Solder Yang Ideal Itu Sekitar 350 Derajat Celcius Ini Ada Sumpurnya Ini Yang Saya Dapatkan Sehingga Set Point Disini Saya Batasi Antara 300 Sampai Ke 450 Karena Di Suhu Sebenarnya Untuk Kalau Saya Pernah Menikuti Pelatihan Untuk Soldering Itu Di Cifres Betasi Waktu Itu Standar Yang digunakan Termasuk Juga Di Matsusita Elektronik Itu Matsusita Gobel Matsusita Gobel Itu Yang Di Jakarta Itu Itu Juga Sama Itu Menggunakan 375 375 Nah Makanya Di Set Point Di Tengah Ini Sebenarnya Saya Beri Situ Nah Sehingga Set Point Yang Saya Pakai Disini Adalah 300 Sampai Dengan 450 GHz Jadi Sehingga Nanti Harapannya Itu Solder Itu Tetap Stabil Tetap Stabil Seperti Itu Sehingga Ketika Tidak Dipakai Pun Dia Tetap Stabil Posisi Idol Posisi Idol Posisi Stand Itu Solder Tetap Tetap Stabil Karena Kalau Yang Solder Yang Tanpa Controller Atau Mungkin Juga Menggunakan PID Controller Seperti Itu Ketika Di Apa Didiamkan Itu Dia Akan Apa Itu Namanya Jadi Turun Tapi Terlalu Tinggi Terus Panas Terus Panas Terus Dia Sampai Nanti Akan Mencapai Ke Posisi Trace Jadi Suhu Maksimal Yang Dapat Solder Itu Capai Seperti Itu Sampai Akan Menuju Seperti Itu Jadi Ketika Nanti Kok Seketika Solder Itu Masih Posisi Panas Terus Kita Pakai Kalau Yang Komponen Yang Deep Dual Inland Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Yang SMD Itu Menjadi Masalah Pertama Untuk Yang Paling Sensitive Itu Yang Perangkat Mobile Seperti Hentun Seperti Itu Paling Sensitive Sekali Karena Komponen Sangat Kecil Banget Ya Di Bawah 0,00608 Untuk Spesifikasi Resistor Itu Rawan Mati Kalau Sampai Jadi Sehingga Di Smart Solder Stationing Nanti Saya Harapkan Nanti Suhunya Ketika Posisi Idol Itu Juga Sama Seperti Disekon Yang Kita Set Seperti Itu Misalkan Kita Menggunakan SMD Nanti Kita Pakai Yang Suhu Yang 300 Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Mau Menggunakan Soldering Yang Deep Dual Inland Atau Dual In Package Itu Menggunakan Yang 300 75 Atau Mungkin 400 Seperti Itu Kalau Kita Menggunakan Komponen Yang Besar Yang Mungkin Kakinya Agak Lebar Atau Pad Di Dalam PCB Agak Lebar Itu Menggunakan Yang Maksymal 450 D Seperti Itu Nah Di Dalam Percobaan Awal Yang Saya Lakukan Itu Terjadi Perbedaan Di Jadi Ada Ketika Saya Set Di 300 Seperti Itu Nanti Ketika Saya Set Lagi Jadi Di 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 Program Itu Ada Selisih Ada Selisih Ada Parameter X Disini Saya Menggunakan Set Point Nya Delta Suhu Yang Menggunakan Delta Suhunya Itu Saya Atur Ada Selisih Suhu Ini Yang Saya Masukkan Ada Di Ini Di Apa Itu Namanya Parameter Fungsi Ada Fungsinya Di Sini Sehingga Setelah Saya Lakukan Treatment Lagi Di Programnya Itu Didapatkan Suhu Yang Stabil Seperti Ini Ini Hasilnya Di Mendekati Pas Set Point Seperti 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 Ini Mas Abdul Aziz Dia Bertahan Di Suhu Yang Stabil Itu Untuk Waktu Yang Berapa Selama Perangkat Itu Hidup Akan Terus Sesuai Dengan Terus Stabil Ini Sebenarnya Masih Ada Pengembangan Lagi Sebenarnya Saya Menyai Gagasan Ide Jadi Nanti Akan Bisa Sesuai Dengan Set Point Itu Justru Akan Dibuat Otomatis Seperti Itu Misalkan Si Sudari Itu Bisa Mendeteksinya Dari Keterbacaan Suhu Ketika Nanti Ketika Dia Pakai Kok Turun Turun Suhu Ini Terlalu Drastis Berarti Dia Membutuhkan Ketika Kita Mereka Contuhkan Suhu Yang Lebih Tinggi Otomatis Set Point Berubah Ini Saya Tapi Masih Belum Untuk Perangkatnya Untuk Programnya Belum Ada Konsep Seperti Itu Ini Sementara Masih Yang Sesuai Set Point Kita Tetap Atur Itu Bisa Ditulis Lagi Untuk Yang Selanjutnya 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 Pijakannya Ini Pijakannya Hasil Ini Sebagai Pijakan Jadi Bisa Mas Abdul Asis Ini Nanti Bisa Disempurnakan Lagi Barengkali Tulisan 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 Tulisannya Kalau Misalkan Ada Yang Mau Disempurnakan Silahkan Masih ada Waktu Terus Terus Maaf Biasa Setengah 16 30 16 30 Ini Masih ada Waktu 5 Menit Untuk Yang Yang Lain Yang Sekarang Belum Sempat Untuk Presentasi Kita Jatuhkan Minggu Depan Ini Baru Tiga Yang Sempat Mas Asraf Mas Martiansa Dan Mas Mas Sidik Baik Mohon maaf Ini Saya Mau Ada Acara Di Seluar Setengah 5 Untuk Sore Ini Kita Akhiri Tembakan Sekali Atas Partisipasinya Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Sampai 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 Sampai